104.6 Trijaya FM, The Real News and Information Terima kasih Anda masih bersama kami di Trijaya Hotel Petang Untuk edisi hari ini, Selasa 3 Desember 2019 Saya Marquis Harip masih menjadi host Anda Dan di segmen ketika ini Kami akan menghadirkan spesial talk show Bersama Raudatul Jana Pemakaman berpemoderen untuk umat muslim Dan pendengar Trijaya Pada umumnya, makam identik dengan tempat yang Tidak terawat dan seram Namun tidak demikian dengan Raudatul Jana Memorial Park Pemakaman islami yang bergaya modern Seperti apa dan bagaimana Untuk yang mau pesen Kita akan bahas bernama narasumber yang Alhamdulillah, sore hari ini sudah hadir Di studio Trijaya FM Yang pertama akan saya sapa Direktur Raudatul Jana Memorial Park Anda Ibu Susiani Jabardi Assalamualaikum Selamat sore Ibu Susiani Selamat sore Kabar sehat Ibu? Baik Baik ya Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir Meluangkan waktu di Trijaya FM Kemudian sudah hadir juga Penasehat pemakaman Raudatul Jana Memorial Park Ada Ki Haji Ahmad Ruhiat Hasbi S.A.G Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat ya Pak Raudatul Jana Alhamdulillah Baik Baik yang pertama saya ke Ibu Susiani Ibu Bisa dijelaskan Raudatul Jana itu Apa sih Dan apa bedanya dengan Pemakaman yang lain Terima kasih Raudatul Jana itu Pemakaman khusus Untuk Muslim Dan Kenapa kita membuat khusus Untuk Muslim Karena sebenarnya Pemakaman Raudatul Jana Adalah anak perusahaan Daripada San Diego Hills Oke Nah di San Diego Hills Kita mempunyai Tiga Garden yang berbeda Untuk Tiga agama besar Yang ada di Indonesia Nah kebetulan Di San Diego Hills Itu sendiri Garden yang khusus Untuk Muslim Yaitu Five Pillars Garden Lokasinya sudah terbatas Seperti kita ketahui Bahwa Indonesia adalah Majority Umat Islam Dan Tidak mungkin Kita perluas Ke daerah Yang bukan Qiblat Jadi Saya berpikir Lebih baik Kita buka Satu Pemakaman baru Untuk Muslim Dengan semua Lokasinya Yang kita ambil Adalah Qiblat Dengan luas Kurang lebih 50 hektare Oke Baik Jadi ini Peminatnya banyak ya Bu ya Pasti Yang di San Diego Hills Iya Karena sudah Terbatas Dan berkembang Paling cepat Oke Dan akhirnya Dibuka khusus nih ya Khususus Namanya Raudatul Jana Memorial Park Pemakaman Modern Untuk Umat Muslim Oke Sekarang Apa sih Bu artinya Raudatul Jana itu Oh Paknya ini Saya panggil Bang siapa Oh Margi aja Bang Bung Margi Begini Bung Margi Bahwa Raudatul Jana itu Secara harfiah Artinya Taman Surga Oke Kami Mengambil Raudatul Jana ini Berasal dari Literatur Yang kita Ambil dari Quran dan Hadis Nabi Bahwa Diharapkan Dengan Pemakaman ini Orang akan Terinspirasi Untuk Membuat taman Nanti kita Di surga Di kemudian hari Oke Jadi artinya itu Taman surga Ya Taman surga Oke Dan mudah-mudahan Yang dibawakan Di sana Bisa Ke surga semua Oke Baik Ibu Susi Konsepnya Seperti apa Raudatul Jana Memorial Park Konsepnya Udah pasti Kita Belajar Dari Pak Yai Ya kita Banyak Artvis Dari beliau Bahwa Kalau Pemakaman Muslim itu Atau Orang Islam Itu Yang penting Di dalam Pemakaman Apa Selain Arah Qiblat Ya banyak Sekali Yang memang Dari Aspeknya Aspek-aspeknya Yang mungkin Pak Yai Nanti yang lebih Kompeten Untuk menjelaskan Oke Ya yang pasti Konsepnya adalah Pertama Sama seperti San Diego Hills Bahwa kita harus Membuat Pemakaman itu Tidak menyeramkan Oke Dan Sangat Sangat Apa Asri Dan bersih Ya Dan Teratur Tidak Serabutan Gak horor Gak horor Dan Pasti Untuk orang yang kita cintai Kita mau yang terbaik Nah ini Yang selalu Kita tekankan Kepada Masyarakat Bahwa Pemakaman itu Adalah Salah satu Hal yang sangat Lalu Pengelolaannya Bagaimana Bu Susi Pengelolaan Sudah pasti Service yang kita Sudah lakukan Di San Diego Hills Juga kita Sangat Profesional Dan Tidak mudah Untuk Mengelola Pemakaman Kalau Kitanya Tidak Bekerja Dengan Hati Nah ini Mungkin Satu Panggilan Ya Karena Semua orang Pasti Mau Melakukan Sesuatu Tapi Belum tentu Dengan Hati Pada Saat Ada Kematian Atau Pada Saat Orang Yang kita Cintai Meninggal Itu Adalah Stress Yang Paling Tinggi Pasti Sensitif Nah ini Mereka Udah Pengalaman Untuk How to Manage The Client Dengan Situasi Seperti Ini Nah ini Kita Lakukan Juga Di Rauda Tuljana Penting Sekali Tadi Luasnya Sudah Disebutkan Oleh Ibu Susi 50 Hektar Pertanyaannya Dimana Lokasinya Lokasinya Bagus Sekali Udah Pasti Di Daerah Kerawang Kilometer 46 Exit Pintu Tol 2 Dan Lebih Depan Daripada San Diego Hills Oh Dia lebih Depan Lebih Depan Oke Jadi exit Kilometer Berapa tadi Bu 46 Exit Kilometer 46 Pintu Tol 2 Dan Entrance Sudah pasti Sendiri Tidak Jadi Satu Dengan San Diego Hills Karena Ini Pemakaman Sendiri Jadi Aksesnya Khusus Baik Terima kasih Ibu Susi Terima kasih Nanti kita lanjut Di sesi Berikutnya Untuk Anda Pendengar Trijaya Silahkan Kalau Mau Tanya-tanya Mau Kepoin Soal Rodatul Janah Memorial Park Ini Silahkan Atau Mungkin Mau Pesen Dari Sekarang Gak Masalah Juga Kami Tunggu Di 0812 111 1046 Atau Anda Bisa Mention Twitter Dan Instagram Kami MNC Trijaya FM Kami Akan Kembali Setelah Berik Iklan Yang Berikut MNC Trijaya 104,6 FM Jakarta The Real News and Information Trijaya Hot Topic Petar Dipersembahkan oleh Raudatul Jana Memorial Park MNC Trijaya Network The Real News and Information Permisi Sampah Sampah Ini Mas Sampahnya Waduh Gede juga Karung sampahnya Emangnya gak dipilah dulu Sampahnya Lah Dipilah Ngapain dipilah Mas Emang nyari jodoh Dipilah-pilah Yeay Mbaknya gak ngerti nih Ya untuk menjaga lingkungan kita Dari sampah yang susah Untuk diurai Contohnya Sampah plastik Kan udah ada tuh Surat edaran Nomor SE5 Tahun 2019 Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Soal Jerakan Nasional Pilah Sampah Dari rumah Makanya Mulai deh Dari rumah kita Untuk pilah sampah Yang tujuannya Untuk lingkungan juga Nah Kalau tujuannya Untuk jaga lingkungan Saya ikutan deh Bang Margi Belum jaga hubungan Lebih baik Dengan jaga lingkungan Iya mas Ayo Pilah sampah Sejak dari rumah Dimulai dari diri sendiri Hal terkecil Dan dimulai dari sekarang Iklan ini Dipersembangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Raudatul Janah Memorial Park Kawasan pemakaman muslim Yang melayani dengan hati Dan dikelola secara profesional Berlokasi di jalan Kuta Tandingan Raya No. 7 Exit Karawang Barat 2 Kilometer 46 Jawa Barat Menyediakan layanan Dari memandikan jenasa Mensolatkan jenasa Penyediaan lahan pemakaman Hingga pelaksanaan Prosesi pemakaman Raudatul Janah Memorial Park Memiliki area seluas 50 hektare Dengan fasilitas keluarga seluas 2 hektare Yang terdiri dari Masjid Raudatul Janah Yang berkapasitas 150 orang Kemudian restoran Akasia Yang menyediakan menu ala Nusantara Ada food mart Ada jasmin florisop Dan marketing office Untuk intervensi berlanjut Anda bisa hubungi nomor telepon Di 0267 648 77 77 Sekali lagi di 0267 648 77 77 Atau emergency call 24 jam Di 0818 0888 1945 Sekali lagi di 0818 0888 1945 Atau Anda bisa klik juga Di www.raudatuljana.co.id Isi sampah Sampah Ini mas Sampahnya Waduh Buk Buk Juga kan Sampahnya Emangnya gak dipilah dulu Sampahnya Lah dipilah Ngapain dipilah mas Emang nyari jodoh Dipilah-pilah Bu ini nanti kalau buka ini Bisa kelihatan ya Rwadatuljana.co.id Foto-foto ada ya Yang menjaga lingkungan kita Dari sampah yang susah Untuk diurai Contohnya Sampah plastik Kan udah ada tuh Surat edaran Nomor SE5 Tahun 2019 Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Soal Gerakan Nasional Pilah sampah Dari rumah Makanya Mulai deh Dari rumah kita Untuk pilah sampah Yang tujuannya Untuk lingkungan juga Nah Kalau tujuannya Untuk jaga lingkungan Saya ikutan deh Belum menjaga hubungan Lebih baik Menjaga lingkungan dulu ya mas Ayo Pilah sampah Sejak dari rumah Dimulai dari diri sendiri Hal terkecil Dan dimulai dari sekarang Iklan ini Dipersembangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan MNC Trijaya Network The Real News and Information Kerjaya Hot Topic Petas Dipersembahkan oleh Raudatul Jana Memorial Park Kita lanjutkan lagi Spesial Talks Bersama Raudatul Jana Memorial Park Saya Margi Sarif Masih menjadi host Anda Dan masih bersama Dua narasumber Ada Ibu Susiani Japardi Direktur Raudatul Jana Memorial Park Dan juga Kehaji Ahmad Ruhiat Hasbi S.A.J. Penasehat pemakaman Raudatul Jana Memorial Park Silahkan Anda Pendengar Raudatul Jana Kalau mau tanya-tanya Atau mau kepoin Boleh ya Soal Raudatul Jana Memorial Park Jadi tadi saya sudah Lihat foto-fotonya ya Pendengar Raudatul Jana Ini sumpah Keren banget Anda yang penasaran ya Bisa lihat juga nih Di Websitenya Raudatul Jana ya Ibu Susi Yana ya Di www.raudatuljanah.co.id Ini gerbangnya Keren Kemudian Asri banget ya Ini Bisa-bisa Kalau habis Ziarah Kita gak mau pulang nih Oke Sekarang saya ke Pak Kiai Ini K.H. Ahmad Ruhiat Hasbi Pak mau tanya Apakah Raudatul Jana Memorial Park ini Sudah sesuai Dengan Sariah Islam Ya Seperti yang Bang Margita Dikatakan Sampaikan Bahwa Kewajiban kita Terhadap jenazah Itu kan ada empat Memandikan Mengkapani Menyolatkan Dan menguburkan Kalau yang tiga ini Saya kira Dimana saja Bisa dilakukan Di rumah sakit Di rumah sendiri Atau dimana-mana Tapi kalau yang Nomor empatnya Menguburkan Jangan Jangan sampai Bang Margi Menguburkan Jenazah ibunya Di tanah orang lain Salah kapling Artinya Yang nomor empat ini Menguburkan Tentu Harus Pertama Tanahnya Harus Tanah kita Kalau enggak Tanah Pemakaman umum Tentu Bang Margita Tahu sendiri Di pemakaman umum ini Wah Luar biasa lah Apalagi Sekelas Kota besar Seperti Jakarta Orang Ngelangkahin Makam Seenaknya Saja Dudukin Makam orang Bagi kita yang Orang timur Yang penuh Ada Penuh Tata kerama Jangankan Sama Orang yang Leluhur kita Makam orang Biasa saja Kita enggak Boleh Siapapun lah Ya siapapun Maka Rauda Tuljana ini Menawarkan Konsep itu Jadi Sangat Sudah sangat Sesuai Sangat islami Sekali Kami Menyampaikan Kepada Pihak Manajemen Dan pengelola Rauda Tuljana Agar Pemakaman ini Memang Nyaman Bukan hanya Asli dan Bersih saja Tetapi Juga nyaman Untuk para Peziarah Di Kita ini Ya Mayoritas Muslim Sebelum Hari Raya Atau Menjelang Ramabon Itu pasti Yang didatengin Itu Pasti Kuburan lah ya Makam lah Untuk Ziarah Karena emang Adat kebiasaan Dari leluhur kita Dari para wali songo Sampai sekarang Itu masih Terjaga dengan Baik Ya Dan itu Kita Kita berharap Rauda Tuljana Memastikan Kenyamanan Untuk para peziarah Gitu Baik Nah Apa bedanya dengan Pemakaman umum Rauda Tuljana Memorial Pak Kalau pemakaman umum Saya kira Tahu sendiri lah ya Begitu Apa namanya Tidak terawat Mohon maaf Tadi serem itu Kesannya Kalau Kita Masuk Saja Udah Guluk-guduk itu Udah Rauda Tuljana Insya Allah Enggak Karena Konsepnya Begitu Masuk Kiri-kanan Saya Apa Saya Instruksikan Kepada Ibu Susi Untuk Dipasangi Tulisan-tulisan Asmaul Husna Tulisan-tulisan Kaligrafi Yang mengarah Kita Mengingatkan Kita Bahwa Suatu saat Sekarang Kita akan Mengantarkan Orang Untuk Memakamkan Orang Besok Atau lusa Kita yang dimakamkan Gitu Jadi agar kita Selalu ingat Akan Betul Oke Baik Sekarang saya ke Ibu Susi Kembali Ibu Susi Tadi kan saya sudah lihat Foto-fotonya Ini keren banget ya Mungkin bisa Dijelaskan Atau diceritakan Desain Arsitektur Dari Rauda Tuljana Memorial Park Sekali lagi Pada saat kita Desain Arsitektur Di Rauda Tuljana Seperti Pak Kiai Tadi sudah jelaskan Bahwa Semua Bangunan Yang ada di sana Itu Ada Artinya Bagi Umat Islam Salah satunya Adalah Mengenai Bagaimana Setiap orang Diingatkan Bahwa satu saat Kita juga akan Menuju ke sana Jadi Untuk bangunan Kita juga Yang tadi Disebutkan Pak Kiai Bahwa Ada Ayat-ayat Yang mengantar Ke Family Center Maupun ke Pemakaman Dan pemakaman Itu sendiri Juga nama-namanya Kita ambil Dari Nama Kebesaran Allah Asma'ul Husna Itu Asma'ul Husna Yang sebelah-sebelah Tentu Ya Oke Baik Mungkin Pak Kiai Mau menambahkan Soal desain ini Ya Seperti Ketika kita masuk Sebuah Apa namanya Pemakaman Pada umumnya Itu ada Tulisan Assalamualaikum Ya Alkubur Ya Fuluk Awalakum Dan sebagainya Nah ini di setiap Apa istilahnya Mention Itu Kita siapkan itu Semuanya Jadi Ada Salam Untuk orang Yang Sudah Dikuburkan Di sana Kemudian Di kiri kanannya Saya Anjurkan Kepada Dan Instruksikan Kepada Ibu Susi Untuk membuat Karigrafi Yang mengarah Mengingatkan Ketika kematian Gitu Oke Baik Dan kita ingatkan Sekali lagi Untuk anda pendengar Terjaya Bahwa Raudatul Jena Memorial Park Ini Luasnya 50 hektare Dan Lokasinya Atau TKP-nya Itu ada Di Karawang Tepatnya Di Jalan Kute Tandingan Raya nomor 7 Kalau keluar Tolnya Exit Kerawang Barat 2 Di Kilometer 46 Jawa Barat Oke Jadi Kalau sudah Keluar Tol Exit Kerawang Barat 2 Ini Sudah langsung Meluncur Ke itu Langsung Entrance Kita langsung Kira-kira Kurang lebih 300 meter Oke Yang menarik Ini kan Luasnya 50 hektare Kemudian Yang untuk Area Pemakamannya Berapa hektare Total Fasilitas 2 hektare Area Pemakaman 48 hektare Jadi memang Sangat Ini sekali ya Sangat mendukung Sekali ya Dan memang ini dibuat Sangat asri Banget Keliatannya Baik Ini sudah ada Sejumlah pertanyaan Nanti akan kita Bacakan ya Pendengar Terjaya Dan Anda yang Mungkin penasaran ya Seperti apa Penampakan dari Raudatul Janah Memorial Park ini Silahkan Anda bisa buka www.raudatuljanah.co.id Di sana Anda bisa Lihat ya Ibu Susi ya Gambar-gambar Yang keren Dari Raudatul Janah Bisa juga di Instagram Oh iya Di IG-nya di mana Bu? Di message-nya Raudatul Jana Raudatul Janah Oke Di IG Di apa lagi Bu? Sementara itu Dulu ya Fresh from the opening Oh iya Pagi kita baru Press conference Ini lagi Seger-segernya berarti ya Jadi Apa Anda pendengar Terjaya bisa Cek IG-nya Raudatul Janah ya Bisa lihat foto-fotonya Videonya ada gak Bu? Ada Ada juga ya Oke Baik Nanti akan kita bacakan Pertanyaan dan tangkapan Dari pendengar Terjaya Dan masih ada kesempatan Untuk Anda pendengar yang lain Kami tunggu di 0812-1111 1046 Atau Anda bisa Mention Twitter Dan Instagram kami MNC3JFM Tetap bersama kami Di 3JFM The Real News and Information Terjaya Hot Topic Petal Dipersembahkan oleh Raudatul Jawa Memorial Park MNC3JFM MNC3JFM The Real News and Information Permisi E5 E5 Tahun 2019 Dan Kehutanan Penyediaan 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 Lahan Menurut supaya 648-17648-7777 0267-648-7777 Atau emergency call 24 jam Di 0818-0888-1945 Sekali lagi Di 0818-0888-1945 Atau Anda bisa klik juga di www.raudatuljana.co.id Atau Anda bisa klik juga di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Anda masih bersama kami di spesial talksu bersama Rauda Tuljanah Memorial Park Saya Margie Sarip masih menjadi host Anda Dan masih bersama Ibu Susiani Japardi, Direktur Rauda Tuljanah Memorial Park Dan Kehaji Ahmad Ruhiat Hasli, penasihat pemakaman dari Rauda Tuljanah Memorial Park Ibu Susi, sebenarnya siapa sih target konsumen dari Rauda Tuljanah ini? Sudah pasti umat muslim Yang kedua, saya rasa semua bisa memiliki makam di Rauda Tuljanah Semua kalangan, semua segmen bisa masuk ke sini ya Kemudian jenis-jenis lahannya apa saja yang ditawarkan? Kita cuma ada dua produk, yaitu single dan semi-private Single untuk satu orang, tapi semi-private berdua Couples, jadi couples Dan kalau single itu kan sama-sama mereka, tidak ada pembatas Oh, rame-rame? Ya, KTPU seperti itu Tapi kalau yang semi-private itu ada scrub tanaman yang untuk memisahkan dengan sebelahnya Oke, tapi kalau untuk yang semi-permanen ini hanya dua liang saja? Atau bisa lebih? Kalau misalnya mau empat, jadi nanti tinggal dibuka aja pemisahnya Oh, oke Oke, jadi hanya ada dua produk yang single sama Semi-private Semi-private Untuk couple itu dua orang ya Oke, dan itu hanya dipisahkan dengan tanaman Tanaman ya Kami tahu bahwa umat muslim ini sangat Oh, iya, iya Oke, itu ada gambarnya tadi Pemisah Marketnya ya Oke, oke Tapi lokasinya berdekatan ya Antara yang single dengan semi-permanen ini ya Oke, baik Kemudian Bu, ini yang sangat penting Berapa harganya? Sangat kompetitif Oke Kita mulai untuk single Harganya 32,8 juta Per meter? Bukan Oh? Per unit Oke Per makam 32,8 juta Itu kita berikan juga Free future care Future care artinya Biaya untuk Pemakaman Apabila Pembeli itu Meninggal dalam Waktu 5 tahun Maka biayanya akan kita bayarkan free Oh, biaya pemakaman ya Biaya pemakaman Untuk servis pemakaman Oke Baik 32, berapa tadi Bu? 32,8 juta 32,8 juta Per coupling ya Per coupling Untuk selamanya Tidak usah bayar 3 tahunan atau 5 tahunan Oh, jadi gak ada biaya maintenance? Tidak ada free semua Maintenance dan Keamanan Oke Kita cover semua Jadi Kalau udah di sana Rawat atau jana Walaupun anak atau keluarganya di luar negeri Semuanya Terawat? Terawat dengan baik Dan terjaga? Terjaga Ini yang paling penting menurut saya Oke Dan tidak perlu membayar perpanjangan seperti 3 tahunan atau 5 tahunan Iya, iya, iya Oke Baik, itu untuk yang single? Untuk yang single Nah, yang semi-permanent? Yang semi-permanent? Bukan semi-permanent Mungkin couples Oke Ya, semi-private Itu kita mulai dengan harga 200 juta Terms and condition-nya juga sama Oke, oke, baik Bu, yang semi-private ini luasnya berapa? 16,2 meter persegi 16,2 meter persegi, ya 200 berapa tadi, Bu? 200 kurang lebih 200 juta, ya Oke Dan ini sama tadi? Seperti yang single, ya? Sama Fasilitasnya sama, ya? Fasilitasnya sama dan selamanya Tidak ada perpanjangan atau apapun juga Maintenance juga free Oke Oke Baik Kalau untuk fasilitas para peziara Apa aja nih, Bu? Yang ada di sini Ya, seperti biasa Kita punya Masjid Roda Tujana Kita ada restoran Kita ada flower shop Kita ada marketing office Yang bagus sekali Untuk keluarga kumpul Biasanya Orang kalau ke Atau Kita ke Pemakaman kan setahun sekali Minimum, ya kan? Nah, di sana keluarga kan Biasanya dari luar kota Dari mana Oke Mereka bisa bertemu di marketing office Oke Jadi sekalian ziarah Sekalian silaturami, ya? Silaturami Oke Baik, baik Oke Kalau untuk Waktu ziarahnya bagaimana, Bu? Maksud saya? Office hour Oh, office hour aja Office hour Tetapi kita tahu bahwa Umat Islam Itu kan ada Waktunya untuk memakamkan orang Within 24 jam, ya? Oh Maksimum 24 jam, ya? Jadi apabila memang itu harus Segera Segera Oke Di luar daripada Office hour Office hour Kita bisa terima dengan Contact kita dulu Kasih tahu Bahwa akan dimakamkan Misalnya jam 9 atau jam berapa Tidak semua orang Oke Baik, jadi saya review sedikit nih Untuk harga yang single Itu 32,8 juta, ya, Bu? Untuk satu coupling itu tadi, ya? Satu coupling Satu coupling Itu bebas biaya maintenance Seumur hidup Seumur hidup Selamanya, ya? Bukan seumur hidup, ya? Selamanya Iya, iya, iya Nggak, maksudnya untuk keluarganya Untuk keluarganya Untuk keluarganya, ya, selamanya Kemudian Kalau Keamanan juga, ya? Semua keamanan, ya? Oke Baik, dan kalau untuk yang sampai 5 tahun setelah pemasanan Itu bebas biaya pemakaman, ya? Iya Tapi maksimum 64 tahun Pada saat beli 64 kurang satu hari Termasuk bisa Diberikan 5 tahun Biaya pemakaman Oh, usianya? Usianya Oh, iya, iya Oke Baik Kemudian untuk yang Semi private itu harganya sekitar 200 jutaan, ya? 200 juta Untuk dua coupling, ya? Iya, 200 juta Oke Baik Kemudian Ini ada beberapa pertanyaan Dari pendengar Tijaya Saya bacakan, ya, Bu, ya? Boleh, ya? Langsung, ya? Silakan Silakan Oke Ini Ada Pak Messi Bang Mari udah pesen belum, katanya? Pak Messi duluan aja, ya? Nanti saya justru Ada Pak Fajar Selamat malam, Pak Fajar Pak Fajar tanya, nih Untuk Bu Susi Untuk cicilannya bagaimana prosesnya? Apa perlu pengajuan ke Bang dulu? Seperti KPR, katanya? Oke Emang bisa, ya, Bu, ya? Cicil, ya? Cicil ke kita saja Oke Ke Roda Tuljana Kita menyediakan fasilitas cicilan sampai 24 bulan Oh 12 bulan tanpa bunga 24 bulan kita kenakan 15% Oke Untuk 2 tahun 2 tahun? Iya Oke Contoh misalnya untuk yang single Kalau cicil 12 bulan 2,787 per bulan 2,7? 8,7 2,787 ribu Per bulan 2,8 lah ya 2,8 Duking fee 3 juta Kalau 24 bulan Cicilannya per bulan 1,622 ribu Ya, ya Oke Ini bener-bener rumah masa depan ya Dicicilnya Oke Itu ya Pak Majar ya Gimana Pak Majar? Niat? Oke Kemudian ada Pak Eva di Cideng nih Ada fasilitas gak untuk mobil jenazah menuju ke Roda Tuljana? Jika untuk pemakaman keluarga Apa ada harga yang lebih terjangkau? Dan biaya pertahunnya berapa? Oke Terima kasih Pak Eva Silahkan Bu Langsung dijawab Fasilitas kita penjemputan bisa Ya tetapi itu tidak masuk di dalam harga standar yang Biaya servis pemakaman Karena ini kan ada biasanya ada yang dari masjid Menyiapkan Ada dari misalnya Rumah sakit Atau misalnya juga ada dari perusahaan Jadi biasanya klien itu minta Ke kita Bahwa dia minta fasilitas penjemputan Atau pemandian Atau apa itu ada Atau minta di handle semua bisa ya? Iya bisa Entah itu pribadi atau corporate bisa ya? Bisa Begitu ya Pak Majar ya? Sampai tahlil sekalipun kita siapkan Oh gitu loh Iya Misalnya keluarganya sangat amat sibuk Kebetulan dia itu memang suka biasa tahlil gitu Oke Kemudian dia minta sama orang-orang tulennya Kita siapkan Minta ditahlilin bisa disitu ya? Iya bisa Sampai berapa hari itu pagi? Sampai tujuh hari lah Jangan terlalu lama Iya 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 Itu yang mau tahlilan Iya 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 Kita bebas ya Karena ada yang bilang tahlil bitah katanya Itu terserah lah Terserah Terserah Apa itu artinya Oke Kemudian nih ada Pak Zeni Selamat malam Pak Zeni Pak Zeni bilang Dari dulu sudah ada kuburan Tapi sekarang lebih kreatif nih Sampai memikirkan kuburan katanya Ini mungkin pertanyaan gini Ini gimana ceritanya sampai Roda Toljana sudah memikirkan sejauh ini nih Kira-kira ini Bu Susi bisa jawab ya Sebenarnya ini anak perusahaan daripada San Diego Hills Yang saya sudah ungkapkan sebelumnya Dan kita tahu bahwa pemakaman ini adalah sesuatu Atau makam adalah sesuatu yang harus dibeli Ya harus dibeli Harus disiapkan Harus disiapkan dan harus dibeli Seterusnya setiap saat kita tidak pernah tahu Kapan kita menggunakan Nah lebih baik kita menyiapkan daripada kita beli pada saat ada musibah Karena pada saat itu semua dalam keadaan stres Dalam keadaan panik Dan mungkin juga keuangan juga pada saat itu Semuanya tidak siap Jadi kalau dengan pre-knit kita sebut Atau persiapan pre-knit Kalau beli pada saat ada musibah namanya etnit Pre-knit itu harganya lebih murah Daripada etnit Dan bisa dicicil pula Kalau etnit sebelum memakai harus dilunasi Jadi semuanya dalam keadaan Tidak menyenangkan Itu yang kita berikan Saya baca kan lagi nih Ada dari Pak Ivan Saat malam Pak Ivan Apakah bisa dicicil atau ada promo nih Berapa persen perkiraan pertumbuhan harga per tahunnya Emang bisa dijual beliin Bu? Bisa Banyak sekali komunitas Atau misalnya Kita memang jual secara korporat Ada yang secara korporat Ada yang satu persatu klien Oh jadi ini bisa buat invest Bisa buat invest Oh jadi misalnya kita ada dana Ah beli ah gitu ya Ini sebenarnya harga 32,8 itu adalah harga korporat Kalau harga satuan bedanya 20% Kalau orang datang ke kita Dan dia mau beli Itu biasanya harganya 20% lebih mahal daripada ini Ada Pak Rizky Pak Rizky tanya nih Bagaimana status tanahnya ketika pembeli sudah lunas membelinya Kita memberikan sertifikat hak untuk memakamkan di tempat kita Hak untuk memakamkan Jadi seperti sebenarnya kalau TPU itu kan dapat sertifikat yang seperti surat hak pakai Tapi jangka waktunya 3 tahun kan Kalau kita hak untuk memakamkan selamanya Selamanya Jadi jangan takut dibongkar lagi gitu Itu selamanya Aman Aman ya Ya Oke Dengan sertifikat itu jaminan bahwa ya Makam itu gak Gak baga-baga dibongkar gitu Jangan sampai Citi datang ke sana udah jadi hotel gitu kan Ya 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 Oke jadi Ini keluarga tenang ya Tenang Tenang selamanya ya Oke Kemudian ada Ibu Siti nih Apa saja syarat pembayaran dan apa saja biaya selama pemakaman Mungkin sekarang dijawab tadi Pak Ivan ada yang kelewat Ada promo gak katanya Ya Saat ini ada promo ini harga promo Ya seperti sebenarnya Tapi tadi karya corporate Kalau individu Sama Oh boleh dengan harga 32,8 Yang single tadi itu ya Iya itu promo Harga promo saat ini kita baru Memberikan press conference Oh iya Tapi tahun depan setelah selesai pembangunan semua Pasti harganya ada peningkatan sedikit Oke Biasanya kalau naik hari Senin ibu ya Hari Senin ibu ya Hari Senin ibu ya Oke Kemudian syaratnya apa aja nih ibu Kalau mau beli Silahkan telepon aja Gampang Oke Nomor telepon tadi itu Yang 24 jam Oh Emergency call Oke tadi ya 0818 0888 945 ya ibu ya Sekali lagi 0818 0888 945 Wah ini tahun kemerdekaan di ujungnya Memang saya pilihnya seperti itu Oh Luar biasa Oke Ini ada Pak Wibi Sono nih Di celduk ya Selamat malam Pak Wibi Tanya Bukan tanya sih Minta brosurnya dong katanya Bisa lihat di IG ya ibu tadi ya Iya Website ada Tapi belum komplit Kita akan kirim nanti Minta nomor Oh iya Oke Ini fresh from the oven Oke 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 Pak Wibi nanti dikirim brosurnya ya Waduh Pak Wibi Ini kayaknya Semangat banget nih Oke Terima kasih Pak Wibi ya Oke Itu dulu Sekarang saya ingin Review lagi ibu Sebelum break Jadi ada dua tipe Single Semi private Single harganya 32,8 juta rupiah Fasilitasnya apa jadi ibu Fasilitasnya apa saja Yang single Single fasilitasnya Sama Seperti semi private Ya jadi model kita Yang single Yang saya bilang Seperti pemakaman TPU rame-rame TPU rame-rame Bukannya rame-rame Ada tetangga sebelah Tapi kalau yang Tapi jaraknya bu Kayak di TPU Oh iya ya Bisa jalan di pinggirnya Dan di depannya Nggak depet sekali Nggak di langkah Dan seperti Bapak lihat Di sini Kita bagus sekali Di tengah-tengah Ada kayak Tempat duduk Tempat duduk Yang keluarga bisa Duduk-duduk Di sana Dan Sambil bersiaran Oke Coba ini Sambil saya lihat-lihat lagi ya Itu bedanya Sangat eksklusif Kelilingnya itu ada Oke Oh jadi di tengahnya Ini kayak ada Bangku taman ya bu Betul Oke 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 Memang sangat tertata rapi lah ya Jadi nggak bakalan diinjek Sama dilangkain orang ya Iya Iya ya Soalnya kemarin waktu jaman Pilpres ada yang Langkain kuburan orang Jadi masalah Bisa aja wang Oke Kemudian untuk yang Semi-private Yang couple 200 jutaan ibu ya Fasilitasnya sama Tidak ada biaya Maintenance perawatan Sudah termasuk Untuk biaya keamanan juga ya Selamanya Selamanya Jadi Mungkin Yang Apa Keluarganya di luar negeri Atau jauh dimana Betul Atau lagi sibuk Nggak usah khawatir ya Tenang sekali Nggak usah khawatir Tenang sekali Misalnya saya Kemarin udah berapa lama tuh Nggak nengok makam apa Begitu saya datang Rumputnya udah tinggi Kalau disini Pasti Pasti rapi Pasti rapi ya Oke Dan keamanan juga 24 jam 24 jam ya Biarpun Nggak ada apa-apa ya Sebenernya Nggak perlu diamanin Iya Iya Tapi ngomong-ngomong ya Kalau melihat fotonya ini Asri banget ya Itu kan fotonya siang ya Kalau malem Serem juga Nggak sih Nah ini pemikiran Orang dulu Bahwa pemakaman itu Menyeramkan Oke Kalau malem ya Kalau malem Tetapi kalau Di tempat kita Malem maupun siang itu Harus Tidak menyeramkan Ya harus Seperti taman Dan biasanya Tempat keluarga Berkumpul Di sana ya Bersiraturami Dan segalanya Siapkan penerangan Dan lain-lain Penerangan mungkin Listrik susah ya Tapi Mereka kan nggak perlu terang Oh kalau fasilitas Itu kita pasti terang Beneran Iya Oke Ini ada pertanyaan lagi Ini hampir sama Dari dua pendengar Terijaya ini Sebentar ya Saya sapa dulu Ada Pak Iwan Irwanto Selamat malam Pak Irwan Dan pendengar kami Pak Gatot Selamat malam Ini nanya sama Boleh ditumpuk Nggak disitu Oke Sebenarnya Kalau Agama Islam itu sendiri Apakah Diperbolehkan Menumpuk Tidak Jadi kita pasti ikutin Apa yang diajar Nggak boleh Pak Gai Nggak boleh Oh jadi misalnya Orang beli satu coupling nih Kemungkinan Ayahnya dulu yang meninggal Ibunya Kemudian setelah berapa tahun Ditumpuk situ Nggak boleh Ya nggak boleh Ini nggak boleh sama pengelola Atau nggak boleh secara syariat Ya secara Pertama memang secara syariat Kita tidak pernah menemukan Ada Memperbolehkan Sebuah literasi Bahwa ini boleh ditumpuk Beberapa orang Jenasa Jenasa Dan beberapa jenasa Maksud saya Nggak ada Kemudian juga secara Ada Ada kebiasaan kita Apa kata dunia gitu Kalau Ibu sama bapak Ditumpuk Terus kakek Nenek Terus Jadi nggak Kita nggak Mengizinkan Kepada pihak Nah Ibu Susi bisa menjamin Nggak boleh ditumpuk Kan itu keluarga Yang memiliki Jadi itu semuanya Hak keluarga Oke Baik Ini seperti Pak Wibisono Mungkin Anda pendengar Terjaya yang penasaran Itu bisa Kirim ke kita Nanti akan dikirimkan Gambar Sama Ada promo apa aja ya Ibu Susi ya Jadi nanti akan Dan harganya ya Oke Baik Kita masih punya satu sesi Untuk sesi terakhir Nanti kita akan Lanjutkan perbincangannya Jadi tetap bersama kami Di Trijaya FM The Real News and Information Ini ada pertanyaan Mau saya baca Napa enggak Hukumnya secara saat Islam Jual beli kuburan Jual beli kuburan Ya boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Saya bacain Karena Kita udah siapkan Amin 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 Dan malam Penghargaan Anubrah Adikara Wisata 2019 Akan disediakan Pada 6 Desember TJW Marriott Kawasan Mega Kuningan Jakarta Dan juga akan diberiakan Oleh penampilan Rio Kebrian Dan Malik The Essentials Alberto Ali P.I.L.T. Kepala Yunus Pariwisata Dan Kebudayaan DKI Jakarta Menyampaikan Event ini menjadi Pembuktian dan harapan Baru untuk Pariwisata Jakarta Anugerah Adikara Wisata 2019 Mengetahkan 31 Kategori penghargaan Antara lain ada Bar and Lounge Jasa Boga Diklub Pariwisata SMK dan STP Gedi Electronics Spa Hiburan dan Rekerasi Sampai penerbangan Transformasi Darat Usaha Jasa Pariwisata Dan Akomodasi Dan hanya Sintas 100 Melihat Nomorong Pelaku usaha Institusi Atau perusahaan Yang menjadi Nominasi Tahun ini Tanah Anugerah Adikara Wisata 2019 Menjadi motivasi Bagi para pelaku Usaha Diklub Pariwisata Jual beli kemburan Pokoknya harus Diklirkan Silahkan hubungi Staff kami Di nomor 08 Sekian Sekian Kenapa dit? Aduh Kok gini ya? Jangan sampai Anda bernasib Seperti ini Dimagi Dihina Dipermalukan Keseluruh kontak Kerabat yang tercatat Di ponsel Anda Gara-gara pinjol Pinjaman online Jika Anda Tepaksa harus mengambil pinjol Dan memang Lakukanlah Dengan cerdas Periksa Legalitas Platform Sintek Atau aplikasi Peer-to-peer lending Dual sign Autoritas Jasa Atau Ujk Adapnya kita Luar biasa Adap timur On Trijaya FM Jakarta Reflexi Hari 8 Sesama Nihayatul Wakiro Wakil Ketua Komisi 9 DPR Rita Di PKB Dan Kamu sudah catat Tegus Selalu Kita peringati Sebagai Hari Sejujurnya Sebenarnya Ilum Dan hanya Sebenarnya Perayaan Tapi Hari ini Adalah Hari Untuk membaling Kesadaran Kita Tentang Bahaya IPS Dan Tentu Orang-orang Desa IPS Adalah Tetap Saudara Kita Jadi Tentu Terima kasih. Terima kasih. Kita memasuki sesi terakhir. Spesial Toksul bersama Raudatul Janah Memorial Park. Pemakaman bergaya modern untuk umat muslim. Masih bersama Ibu Susi Ani, Direktur Raudatul Janah Memorial Park dan G.H.J. Amat Ruhyad Hasbi. Baik, ini ada dua pertanyaan terakhir yang saya bacakan ya. Ibu Susi dan Pak Kiai. Ada Pak Beni. Ini Pak Beni bukan pertanyaan tapi ngasih info aja sih. Katanya kakak sama neneknya itu di makaminya ditumpuk. Dan boleh katanya. Oke, terima kasih Pak Beni. Kemudian terakhir ada Pak Nano Firman Sa. Selamat malam Pak Nano. Pak Nano nanya gini nih. Pak Kiai, tolong dijelaskan apa hukumnya secara syariat Islam jual-beli kuburan. Terima kasih. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa kita jual-beli kuburan sangat salah sekali. Kenapa? Karena memang yang dijual-belikan sama kita itu tanahnya yang kosong. Ketika tanah itu sudah ditempati jenazah, kuburan, gak boleh dijual sama orang gitu. Jadi tidak ada jual-beli kuburan. Yang ada adalah jual-beli tanah untuk pemakaman. Nah, gitu. Oke, jadi clear ya Pak Nano ya? Oke, baik. Terima kasih. Sekarang sebelum saya akhiri perbincangan kita. Sekarang kita ingin Ibu Susi mereview kembali nih. Ada tipe apa aja pemakamannya kemudian harganya berapa. Silahkan Ibu Susi. Oke, kita ada dua jenis produk yang kita jual di Rauda Tuljana. Yang pertama adalah single. Dan kenapa kita jual single? Karena memang kita punya pengalaman bahwa umat Islam ini mereka maunya sederhana. Dan mengurangi bangunan-bangunan yang tidak. Yang ada di pemakaman. Yang berlebihan. Yang berlebihan. Jadi kita belajar seperti ini. Kita mendevelop hanya dua produk. Yaitu single. Harga mulai dari 32,8. Dan bisa dicicil dari 12 bulan sampai 24 bulan. Dengan booking fee hanya 3 juta. Yang kedua yaitu semi-private. Sama juga itu untuk dua orang. Couples. Tapi kelilingnya itu bukan dari tembok. Dari tanaman. Ya bagus sekali. Jadi seperti kotak tanaman pager. Seperti itu. Harga mulai dari 200 juta. Bisa dicicil juga? Bisa dicicil sampai 24 bulan juga. Dan booking fee 10 juta. Oke. Nah harga ini sudah termasuk yang namanya future care. Untuk meng-cover 5 tahun dari saat beli. Tetapi pada saat beli tidak boleh lebih dari 64 tahun. Ya jadi 64 tahun kurang satu hari kita cover selama 5 tahun. Artinya apabila dalam 5 tahun ini pembeli meninggal. Tidak usah pusing bayar servis. Ya kita akan meng-cover sebesar nilai servis. Maksimum 15 juta. Nah kalau misalnya memang pada saat itu biaya pemakaman lebih dari 15 juta. Tinggal bayar kekurangannya saja. Ya oke. Ya tapi kalau kurang dari 15 juta kita kembalikan sisanya. Oke baik. Dan satu lagi bebas maintenance dan daya keamanan. Maintenance dan keamanan. Oke. Ya selamanya juga. Selamanya ya. Dan selalu terjaga dan terawat ya. Selalu terjaga dan terawat. Memang ini seharusnya banyak sekali yang merasa khawatir. Apabila anak sekarang kan banyak yang kerja di luar negeri. Di luar kota dan segalanya. Dan tidak sempat datang ke pemakaman. Untuk melihat. Untuk siara. Nah ini tidak usah khawatir. Pasti rapi selamanya. Baik. Dan untuk anda yang tertarik pendengar terjaya. Anda bisa hubungi emergency call dari Raudatul Janah Memorial Park ya. Ini 24 jam dulu. Stand by. Di nomor 0818 0888 1945. Sekali lagi di 0818 0888 1945. Dan websitenya sudah aktif. Sudah aktif ya. Di www.raudatuljanah.co.id. Oke. Terakhir. Pak Kiai. Pesan untuk pendengar terjaya dan masyarakat. Ya. Kepada. Apa. Masyarakat muslim. Khususnya di seluruh Indonesia. Bahwa Raudatul Janah adalah pemakaman muslim yang ada di sebuah area yang bersih, asli, dan nyaman. Untuk para peziarah. Juga anak-anak famili yang akan melihat pemakaman tersebut. Sebagai orang timur. Tentu kita sangat menghargai leluhur kita. Menghargai orang tua kita. Oleh karena itu, mari segera Anda mesan dari sekarang untuk mempersiapkan pemakaman keluarga Anda di Raudatul Janah di Karawang. Terima kasih. Maksudnya mesen tanahnya ya. Mesen tanahnya. Bukan mesen hatinya. Ya, betul banget. Baik. Pak Kiai Amat Rihad, terima kasih hatimahun. Ibu Susiani, terima kasih juga hatimahun ya Bu ya. Semoga bermanfaat perbincangan kita dan sekali lagi untuk Anda pendengar terjaya. Raudatul Janah Memorial Park ini adalah pemakaman muslim bergaya modern ya. Melayani dengan hati dan diklusional profesional. Lokasinya ada di Jalan Kute Tandingan Raya No. 7. Exit Karawang Barat 2, km 46 di Tol Cikampek. Menyediakan layanan mulai dari memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, penyediaan lang pemakaman, hingga pelaksanaan prosesi pemakaman. Sekali lagi, untuk Anda yang berminat atau mau tanya-tanya, Anda bisa hubungi emergency call di 0818 088-1945. Atas nama produser acara Marlen Karamoy, saya Marlen Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan tetaplah bersama kami di 3CFM, The Real News and Information.